Pak Putu, jadi yang harus diperhatikan oleh ini saksi-saksi sudah bersiap tentu saja. Ini masa-masa kursial, jam-jam menjelang nanti sampai terakhir Anda juga sudah tadi menyatakan sampai pukul 18 itu yang harus diwaspadai. Jadi apa yang harus diperhatikan baik oleh para pasangan calon dan tim mereka supaya tetap berkontribusi, ayo kita bikin pilkada yang jurdil nih. Ya, saya mungkin fokus untuk potensi mencegah kecurangan ya. Titik kecurangan itu pada saat pemutuhan suara sekarang ini terjadi di mana? Nah, kalau kita bicara jutaan TPS yang sekarang ada di Indonesia maka harus diwaspadai TPS-TPS yang sangat homogen secara politik. Misalnya calonnya nyoblos di situ, lahir di situ, dia punya potensi akan terjadi masalah di sana. Karena penyelenggara pasti akan terkooptasi, ada suasana konflik kepentingan, ewo-pakewo dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai TPS homogen. Nah, dalam proses penyelenggaraan dengan tujuh orang anggota KPPS ini tolong nanti diwaspadai betul KPPS 1, KPPS 4, KPPS 5. Nah, KPPS 4, KPPS 5 adalah mereka yang menerima pendaftaran pemilih. Jadi modus operandi kecurangan pada saat pilkada sekarang ini sebetulnya ada dua yang membedakan dengan pileg. Jadi orang berusaha memaksimalkan sebedemikian rupa sebesar-besarnya agar orang yang mencoblos dirinya datang ke TPS. Kalau dia tidak punya hak suara, kadang-kadang kenakalan penggunaan formulir undangan C6 itu yang dilakukan secara liar di luar untuk orang bisa masuk. Caranya gimana? Kadang-kadang itu tadi karena ada TPS homogen, kemudian misalnya KPPSnya sudah terkontaminasi di sana, saksinya juga bagian misalnya dari kejahatan itu sendiri, saksi tidak loyal kepada calonnya, tetapi sudah terganggu dengan suasana kontaminasi di sana. Maka orang yang sebetulnya tidak berhak itu bisa saja masuk datang ke TPS, mendaftar, lalu tidak terkontrol. Kalau saksinya kemudian punya integritas dan keras, dan bagian dari loyal kepada calonnya, dia pasti akan mencegah itu. Tapi kejahatan cenderung terjadi ketika saksinya juga terkoptasi. Jangan pikir mas, ada tiga pasangan calon, semuanya misalnya tiba-tiba saksinya membela calonnya. Masih masih calonnya belum tentu? Belum tentu, karena bisa terkoptasi suasana homogen tadi itu. Nah ini yang harus dicegah. Kemudian kedua yang dicegah adalah ketika selesai surat suara, potensi kalau di pilkada itu kan rata-rata sekitar 20% punya potensi tidak hadir penggunaan surat suara. Jadi rata-rata 100 surat suara masih akan tersisa di banyak depan. Orang seperti saya sekarang di Undang Mitur TV pasti tidak hadir di Bali gitu kan. Surat suara saya harus diamankan, siapa yang akan menggunakan. Maka sisa surat suara ini yang kita mohonkan para saksi, sebelum proses penghitungan suara sah tidak sah, ini harus dicoret dulu dengan spidol. Segera diikat, diamankan. Jangan mau pada bagian akhir. Karena punya potensi akan terjadi kecurangan kalau kemudian kita tidak... Bisa disalahgunakan. Betul, cuma dua itu saja. Sehingga hari ini proses penghitungan suara, waspadai betul potensi-potensi yang terjadi pada saat pendaftaran pemilih itu, ketika orang datang kemudian dijamu oleh KPPS 4, KPPS 5 untuk masuk, ini dijaga betul. Dan setelah itu ketika proses penghitungan suara, diwaspadai betul potensi penggunaan sisa surat suara itu untuk hal-hal yang misalnya menambah dukungan calon lain karena dicoblos secara massal akibat TPS yang sangat homogen ini. Gimana caranya Mas Dadan? Apa saran Anda supaya bisa berkontribusi juga untuk mengawal pemilihan jurdil ini bagi mereka yang mungkin hanya bisa memegang gawai dari rumah masing-masing menggunakan hak pilihnya? Bagaimana caranya berkontribusi? Pertama tentu saluran komunikasi sekarang sudah semakin luas dan semakin banyak dalam konteks ruang lingkup di komunikasi digital mungkin di ranah platform media sosial dan sebagainya. Saya kira upaya-upaya mitigasi itu setidaknya proaktifnya tidak hanya dari pengawas ataupun juga infrastruktur para panitia, pemilu tapi juga bisa hadir dari masyarakat itu sendiri. Dalam artian bahwa sekarang baik itu kandidat saat ini, penyelenggara dan bahkan pemerintahan di tingkat daerah ke depan ini akan menghadapi tantangan yang cukup signifikan karena transformasi generasi ini sangat mempengaruhi tingkat kritisnya para pemilih rasional anak-anak muda. Sehingga mereka terhadap temuan-temuan hal-hal yang memang menjadi pelanggaran selalu ada keresahan yang memang itu akan jadi kemudahan pengungkapan penyampaian pendapat ataupun juga model-model pengawasan mereka mungkin dengan cara hal-hal yang sederhana yang mereka mengunggah di sosial medianya dan sebagainya. Nah ini yang paling penting sebetulnya lebih kepada bagaimana peran juga saya kira dari para penyelenggara ataupun juga khususnya Pak Waslu untuk bisa melakukan semacam mungkin kalau di Pori itu ada patroli cyber lah ini mungkin juga harus perlu melakukan patroli pengawasan di cyber dalam artian itu di temuan-temuan di sosial media yang mungkin itu bisa menjadi hal-hal yang bisa ditindaklanjuti baik oleh bawah seluruh pusat maupun juga di tingkat daerah. Tapi saya meyakini Mas Iqbal bahwasannya proaktif ataupun juga inisiasi-inisiasi pengawasan itu akan hadir dari para pemilih-pemilih di lapangan dengan adanya sekarang kemudahan akses media informasi sekarang. Demografi ini akan berpengaruh nggak Pak Putu kalau kita lihat ini ada 203 juta yang terdaftar memilih nah 25 lebih persen itu Gen Z, 33 persen milenial, 27,04 persen adalah Gen X itu nanti akan berpengaruh nggak nanti terhadap hasil Pilkada? Sangat, biasanya pada level Gen Z, Gen Z itu dia relatif lebih independent jadi dari pemilu ke pemilu kita sudah melihat suasana kebatinan ini gitu ya mereka lebih, karena lebih educated, karena lebih terbuka terhadap informasi walaupun orang tuanya kemudahan relatif nggak terganggu karena konflik kepentingan misalnya dengan tokoh-tokoh adat di situ tokoh-tokoh desa di sana, tapi relatif anak-anaknya tidak akan terganggu itu sebabnya kenapa kemudian dalam konteks tugasnya Mas Dadan ini kenapa suasana media sosial kita itu cenderung juga menyasar generasi-generasi milenial generasi Z ini yang dipakai karena paling banyak di sana dan kemudian mereka relatif lebih independen dalam konteks memberikan aspirasinya dibandingkan dengan orang tuanya ini yang bisa, tapi saya tambahkan sedikit dalam konteks tadi mencegah kecurangan tadi maka menurut hemat saya menjadi penting tim hukum di tiap pasangan calon untuk kemudian menyambangi TPS-TP Sarawan ini gitu jadi misalnya karena pasangan calon punya tim hukum 20 gitu, mereka memetakan TPS-TP Sarawan ini ada di beberapa desa gitu desa itulah yang kemudian disambangi setiap saat keliling di situ oleh tim hukumnya sehingga potensi kecurangan di TPS-TP Samogen ini relatif akan bisa terkontrol karena masing-masing pihak sudah kemudian mencoba untuk lebih awal peduli untuk mencegah terjadinya kecurangan itu termasuk tim-tim yang punya kapasitas kuat tidak hanya, maksud saya jangan hanya mengandalkan saksi deh karena kejahatan itu terjadi saksi tidak cukup ketika bagian kemudian dari kooptasi yang tadi ternyata bisa terpengaruh dengan suasana itu sehingga perlu intervensi dari kekuatan luar apakah lawyer misalnya di beberapa daerah saya lihat ada tiga desa ditangani oleh satu lawyer kemudian dia keliling di TPS itu untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan itu saya kira lebih membantu kemudian masyarakat yang relatif edukasi di daerah itu yang terbuka terhadap informasi juga membantu untuk mengupload merekam apapun suasana yang terjadi di sana sehingga tercegah kejahatan itu sebelum kemudian menjadi meluas oke mungkin bagi yang masih bingung menentukan pilihan bisa memutar ulang debat ya dari situ terlihat tidak hanya visi misi dan program kerja tapi dari cara mereka merespon pertanyaan cara mereka mengendalikan emosi dan kematangannya kan bisa terlihat dari situ mungkin pemirsa di rumah bisa melihat kembali YouTube Metro TV beberapa debat sudah berlangsung bisa dipastikan sebelum berangkat ke TPS untuk menggunakan hat suara kotak kosong bagaimana Pak Putu? kalau Anda melihat fenomena ini kan cukup banyak tahun ini keadanya apakah ya sudah pasti sudah demayang sudah bisa dipastikan menang? bukan, sebetulnya kita diuntungkan sekali sebenarnya dengan putusan MK kemarin sehingga mencegah kotak kosong yang jauh lebih masif daripada yang ada sekarang tapi fenomena kotak kosong itu memang tidak terhindarkan karena dia didahului oleh sebuah proses survei yang panjang siapapun kemudian calon akan menjadi rasional ketika di satu titik tertentu, wilayah tertentu, kabupaten tertentu surveinya kemudian sudah tidak bisa dilawan lagi dan dari sejumlah survei terjadi dia juga akan berpikir ulang teman-teman partnya juga berpikir ulang daripada menyorong calon ya sudah lah kita dukung saja secara bulat calon ini karena memang disukai oleh masyarakat saya ingin mengatakan begini jangan juga kita kemudian menjadi negative thinking soal kotak kosong kalau dalam sisi positifnya yang kita lihat oh ternyata kandidat kita disitu kemudian sangat disukai oleh masyarakat jangan-jangan karena misalnya dia incoming programnya kemarin betul-betul menyentuh kemendingan masyarakat sehingga kandidat yang lain tidak bisa kemudian melawan kekuatan elektabilitas dari calon itu yang memang sangat programatik dan dirasakan real hasilnya di masyarakat seharusnya cara berpikir kita juga ke arah sana sehingga tidak melulu menganggap kotak kosong itu sebagai sebuah sentimen negatif terhadap demokrasi saya kira tidak seharusnya seperti itu cara pandangnya kecuali ketika memang ada upaya yang sangat rekayasa untuk menjadikan kotak kosong sebagai pilihan karena faktor tertentu ya ini persoalannya jadi berbeda jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi termasuk para calon tunggal nah itu apakah masih ramai juga dibahas soal kotak kosong, calon tunggal menarik Mas Iqbal, jadi temuan kita kita sengaja kemarin melakukan sampling di beberapa daerah-daerah yang memang ada kotak kosong ya terhadap pilkadanya dan memang kita amati dari segi percakapan ini cenderung lebih ke adem ayem ya jadi karena memang homogen dan kita perlu meyakini juga bahwa dalam proses social media engineering ataupun rekayasa persepsi ya perception engineering di social media itu kan majority adalah by order dalam artian ketika mereka memang sudah punya lawan ada lawan lah sih dua kandidat, tiga kandidat itu setidaknya justru pertarungan opini ataupun juga persepsinya akan lebih sengit tapi akan sangat sedikit sekali faktor yang kita temukan dari yang pilkada-pilkada lawan kotak kosong ini inisiasi-inisiasi maksudnya dalam apian representatif dari publik ataupun masyarakat konstituen di daerah tersebut yang menisiasi misalkan apakah dorongan untuk bisa memilih kotak kosong Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!